Saya sependapat dengan Gus Buat Peleret ya Selesaikan perang Karena Negaramu sedang berkecambuk Kalau perlu Bisa memanggil Habib-Habib Di Nusantara ini Yang katanya wali, katanya awli Bisa dipanggil, dikoordinir Ajak mereka Kembali Ke Yaman Atau saya berpikir Begini ya Habib Umar Mengomentari tentang situasi di Nusantara ini Kemungkinan ada Indikasi Agar anak keturunannya bisa Hidup di Nusantara Dengan aman karena ikut mendoakan Nusantara Agar dimuliakan Hanya bersebekah doa Nusantara aman Jadi anak-anak saya biar kesanalah Untuk mencari kehidupan yang layak Subhanallah Ini sebenarnya Kalau menurut saya Ini parasit Kenapa saya bilang parasit Seharusnya Kalau punya akar Cikal bakal Yang luar biasa Tidak akan kemana-mana Dia tetap hidup di Leluhurnya Hidup di Negaranya Kembali kesana Membangun Peradaban Yang lebih baik Nusantara ini Mencisuar dunia Sehingga Banyak orang Ingin menguasai Nusantara Dengan berbagai cara Dengan cara Menjajah Secara militer Sekarang bukan Menjajah secara militer Tetapi Secara Agama Dan Spiritual Itu saudara ku ya Kita harus benar-benar Waspada Agar kita tidak terjebak Di dalam Dua hal ini Nah itu Ki Jadi mereka itu Pinter ya Sebab dia tahu Kalau Mendoakan Indonesia Karena Indonesia Tanpa doa mereka Pun aman Nah jadi Dikesankan nih Mereka Doanya manjur Itu Mendoakan Indonesia Aman Jadi aman sungguhan Nah kenapa mereka Tidak mau mendoakan Tarim sendiri Karena doanya Sudah tahu Tarim itu Hancur Kita kan gini Ki Kita makan ya Makan di piring saya Ini hanya Nasi tok Nasi sama kerupuk Nah disana Itu ada Ikan Ayam goreng Komplet disana Waduh Saya kok Nasi sama kerupuk Saja ya Jadi asin Ki Nah Disana kok Terasa lezat Perut saya ini Terpanggil ingin Merasakan Apa yang ada Di piring sana Sehingga Saya berusaha Untuk mempengaruhi Yang punya piring itu Semoga Anda bisa Makan enak Tidur nyenyak Nah Nanti Setelah Ini gara-gara doa saya Anda bisa memakan Ini 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 Anda bisa merasakan Ini Tolong Kita ini Tolong Dipanggil Akhirnya dapat Bagian Seperti itu Jadi yang Disini Ditinggalkan Jadi pemberian Allah Bagaimana Kita untuk Membaca Kehidupan Kita Yang kita Hadapi Di Berpaling Menghadapi Punya orang-orang Yang terasa Nikmat Segar Seperti itu Jadi ada orang Yang bilang Indahnya Rumput Tetangga Aduh Kasihan ya Jadi mereka ini Memang Kurang Ajar Orang-orang ini Memang perlu Diajarin Makanya Banyak itu Usulan Tuh ya Tadi disebut itu Kalau Ke Indonesia Si Umar Mau ngaji Ngaji aja Ke Saya setakut ya Saya sependapat ya Kalau ngaji Silahkan Datang Tetapi Kalau Untuk Membikin Cerita-cerita Hoak Ya Kita Libas Kita Libas Kalau cerita-cerita Hoak Terus dikumandangkan Nah itu Anehnya itu ya Saudara aku ya Para pegundal itu Para Beludak-beludak Religi Beludak-beludak Spiritual Dari orang-orang Habib itu Ya Tidak kalah liciknya Dari Tuhan Majikannya Ini yang sekarang Beredar itu Menggunakan Nama-nama Kiai Khos Dari Nusantara Seperti Kiai Asimashari Guru Sekumpul Ini digunakan Untuk memframing Bahwa nasab Ba'law itu Nasab yang Soheh Iya kan Hal ini juga Diungkap oleh Gus Puat Pleret Coba kita Sampaikan Untuk Menambah Literasi kita Supaya kita Tidak gagal Paham Ternyata Budak Spiritual Ini Memiliki Muhyibin-Muhyibin Yang juga Berhadap Menurut saya Iya Kita simak Saudaraku Assalamualaikum Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Salam Merahayu Ini ada Statusnya Dimas Dr. Sugeng Sugiharto Di Facebook Yang saya Tertarik itu Beliau Salah satu Stop Apa ini Diberinkan Ini saya Bacakan ya Nama Mbak Hasim Dan Mbak Mun Mbak Maimun Juker Mbak Hasim Itu masih Mbak G.H.H.M. Asmari Pendiri NO Nama Mbak Hasim Dan Mbak Maimun Ini paling sering Dipakai Kedibalnya H.B. Pak Alwi Untuk mempertahankan Nasabnya Kedua ulama besar Tersebut Memang diakui Berprasangga Baik terhadap Nasab Pak Alwi Tapi prasangga Itu tidak bisa Diambil Sebagai referensi Dalam Jadi Pegundal ini Memang beda Ya betul Jadi mereka Berusaha Bersembunyi Di balik selimut Tokoh Seperti war Yang dimuliakan Di Nusantara Ya Karena apa Mereka saja Tidak Menafikan Keberadaan Mbak Alawi Kok sekarang Menafikan Bukan mereka Yang menafikan Tetapi Sekarang Anak yang baru Gede APG Menafikan Keberadaan Mbak Alawi Ini apa Ini Waduh Ini curut-curut Subhanallah Kalau dulu Kalau dulu Itu kan Tidak Berkurangnya Teknologi Berkurangnya Teknologi Sehingga Belum ada Teknologi Seperti sekarang Sehingga Husnudun Saja Siapa tahu Generasi Saya Yang mengerti Keberadaan Mereka Kita Ini Generasi Generasi Emas Yang Harus Memertahankan Nusantara Itu Jadi Saudaraku Kita itu Jangan terlena Dengan Treming Para Begundal Gedimbal Oknum Habib Itu Ada Nama-nama Seperti Si Rumel Abas Dan Banyak Lagilah Yang lainnya Yang kita Gak Bisa Sebut Nama Satu-satu Tapi Yang Jelas Begundal Gedimbal Beludak Spiritual Beludak Religi Mukibin Mukibin Ini Ini Kalau Gak Diingetin Kasian Kita Bukan Karena Kita Membenci Karena Kita Sayang Sama Mereka Supaya Tidak Menjadi Beludak Spiritual Terus Kita Lanjut Dari Kus Buat Peret Terkait Masalah Belgundal Belgundal Yang Beda Itu Tidak Bisa Diambil Sebagai Referensi Dalam Sebuah Ijtihad Ilmiah Sekarang Disamping Mbah G.H. H.M. Dan Mbah Almarhum Itu Sekarang Tahir Ini Ketibanya Mbah Alwi Juga Mulai Memperalat Kudus Kumpul Menjadikan Kudus Kumpul Juga Sebagai Tameng Saya Bacakan Kelanjutannya Mbah Asim Sudah Berpulang Sebelum DNA Ditemukan Tes DNA Laki-laki Di Indonesia Baru Dilakukan Tahun 2010 Dan Mbah Mon Sudah Pasti Tidak Mengetahui Kegiatan Ilmiah Ketika B.H. Alwi Dan Ketibanya Tidak Mampu Mempertahankan Kevali Dan Nasab Secara Ilmiah Mereka Memperalat Nama Ulama Ulama Besar Tanah Air Sebagai Taming Ketidak Becusannya Mempertahankan Nasab Secara Ilmiah Bandingkan Dengan Syed Syed Hui RRC Keterunan Nabi Yang ada Di Cina Yang Dengan Jantan Berani Meneliti Nasab Nasab Sendiri Itu Bahlawi Benar-benar Kelas Ayam Sayur Dalam Dunia Ilmiah Karena Nasab Karena Nasab Mereka Dengan Santainya Meneliti Kemudian Menerbitkan Penelitianya Dan Mengelampokan Kerabannya Ke Super Club L Jadi Saudaraku Perlu kita Pahamkan Bahwa Bahlawi Ini Memang Benar-benar Kelas Sayur Ya Karena Mereka Itu Lebih hidup Mengandalkan Doktrin Warisan Nasa Palsu Ya Yang Justru Menyesatkan Ini Nyata Ini Jadi Mereka Itu Tidak Mau Kalau Sudah Diajak Ke Hal Yang Ilmiah Mungkin Bukannya Tidak Mau Ya Mungkin Tak Mampu Takut Mungkin Ya Karena Terbukti Ketika Si Rijik Mengwajibkan Tes DNA Setelah Setelah Tantang Sungguhan Takut Iya Tidak Berani Bahkan Ada Fatwa Harus Diharamkan Habib Hanif Al-Atos Mengharamkan Terus Kata Si Bar Bin Demit Bar Bin Demit Itu Dia Mau Tes DNA Tetapi Minta Dua Syarat Yang Mengajak Harus Tes DNA Juga Itu Yang Pertama Yang Kedua Bongkar Nakam Nabi Muhammad Subhanallah Ini Sama Saja Kita Dilecehkan Karena Apa Nabi Muhammad Adalah Masa Yang Mulia Yang Kita Hargai Dan Kita Hormati Kita Agung-agungkan Sepanjang Masa Tidak Akan Mungkin Kuburan Dibongkar Kok Ini Disuruh Membongkar Oleh Bar Bin Demit Ada Indikasi Apa Ini Nah Seperti Itu Waspada Agar Kita Tidak Terjebak Oleh Kata-kata Mereka Itu Kita Duga Jelas Hanya Alasan Untuk Berkelit Supaya Terhindar Dari Tuntutan Tes DNA Lalu 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 Buat Sarat Yang Aneh Kita Lanjut Saudara Ini Ini Ada Ilustrasinya Ini Tadi Tadi Ulang Wali Wali Kutub Tentu Tentu Saja Bisa Keliru Mereka Semuanya Dengan Kekeliruannya Tidak Sedikitpun Berkurang Kehebatan Kedahsatan Dan Makomnya Tapi Sebagai Manusia Wali Kutub Apapun Juga Bisa Keliru Rasulullah Bisa Keliru Meskipun Rasulullah Maksudnya Begitu Keliru Langsung Ditegur Oleh Allah Wali Kutub Juga Bisa Keliru Biasa Dan Dalam Hal Ini Kekeliruan Mereka Terus Dijadikan Dalih Untuk Mengakui Habib Sebagai Keterunan Nabi Padahal Fakta Ilmiah Mengatakan Para Semua Ba'alwi Di Seluruh Dunia Itu Berdasarkan Apa Itu Data DNA Hasil Mereka Tes Yang Tidak Beran Kan Cuma Indonesia Itu Semuanya Aplogop Yaitu Gea Aplogop Yang Menandakan Bahwa Mereka Itu Bukan Keturunan Nabi Muhammad S.A. Salam Bukan Quraishi Bahkan Bukan Keturunan Nabi Ibrahim Tapi Mereka Adalah Keturunan Yahudi Askenazi Udah Gitu Aja Diterima Kalau Itu Udah Diterima Selesai Kalau Mbak Masih Bergila Masih Mengerahkan Anjing Penjaganya Untuk Menggonggol Masa Kenyataan Mau Dilawan Gak Bisa Melawan Kenyataan Itu Adalah Kehanda Allah Masa Bisa Kehanda Allah Mau Dilawan Ya Oke Jadi Saudaraku Maka Kita Benar-benar Ngikutin Nah Kepada Sanatilmu Kuspat Ya Kita Indonesia Nggak butuh Habib Dan Ini penting Yang kita sampaikan Saya sependapat Dengan pemikiran Kuspat Pelerat Bangsa Indonesia Tidak butuh Habib Karena Habib Hanya ingin Merusak Oknum Oknum Habib Hanya ingin Merusak Karena sudah terbukti Menghina pemerintahan kita Ya Menganjing-anjingkan Mencurut-curutkan Subhanallah Ya Tetapi Memang Pemerintahan kita Ini selalu Mendepankan Apa Kesetaraan Luar biasa Luar biasa Ya Tetapi Apabila kita Terus berbicara Membahas tentang Habib-habib Yang tidak terima Ini Anjing-anjingnya Anjing penjaga Anjing penjaga Ini tidak terima Bahkan Membuka kitab Dan mencari kitab Bahkan ada Salah satu Anjing yang terkenal Ya Nah Salah satu Anjing yang terkenal Ini dikasih Tiga Apa Tiga syarat Ya Tiga pertanyaan Bukan tiga syarat Ya Tiga pertanyaan Dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani Tetapi Apakah anjing ini Bisa menjawab Nah Kalau bisa menjawab Kemungkinan Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani Akan taslim Ke Anjing penjaga ini Bisa Heder Bisa anjing Kiki Bisa anjing Kampung Bisa anjing Liar Bisa serigala Jadi mohon maaf Bagi saudaraku Yang Saya tidak Menyebut Semuanya Tapi mohon maaf Ya Karena Saya bilang Anjing Siapa yang Merasa Itu ya Terserah Berarti Yang Anda Itu ya Itu Kiki lanjut Jadi mohon Tidak salah Sangka ya Terkait masalah itu Tadi Ada sebuah channel Yang sangat kritis Kajiannya Kiki Ya Membahas masalah Penudah spiritual Kita Tidak mau Sebut namanya Tapi Dengar sendiri Aja Oke Dengar sendiri Gimana Ini Dengarin Ya Dengar ini Ya Satu jalur Dengan Bahalawi Dan ternyata Nasab Wali Songo Itu Juga Satu jalur Dengan Nasab Bahalwi Satu jalur Dengan Nasab Bahalwi Sama-sama Dari jalur Sayyid Mbaidilah Tidak masalah Membela Daripada Nasab Daripada Sayyid Bahalwi Tetapi Jangan Lupa Juga Apa Namanya Bahwa Wali Songo Ini Juga Harus Dibela Dan Sampai Kiputuskan Kiputuskan Berarti Wali Songo Kiputus Semua Sebutkan Nasab Keluarga Azam Itu Tidak ada Dalam Daftar Tidak Diakui Jadi Kalau Ada Orang Sekarang 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 Naku Cucunya Wali Songo Itu Tidak Ada Yang Ngomong bukan Saya Yang Ngomong bukan Pak Harbin Semin Yang Ngomong Protes Protes Nah Yang saya Saya Kan Itu Dulu Itu Teman Semua Idrus Ramli Juga Kemana Menyus Ramli Juga Kemudian Wali Songo Mulai Dijabutkan Anak Kiputuskan Semana Semua Idrus Ramli Sebenarnya Kita Sangat Muak Membahas Jenis Manusia Yang Satu Ini Dari Dulu Kita Sangat Cijik Melihat Tampangnya Yang Sofling Lurus Dan Merasa Paling Benar Keislamannya Sehingga Para Kiai Yang Ada Di Jajaran Struktural Nah Datul Ulama Hampir Semuanya Ia Anggap Salah Hanya Karena Kemaham Agamanya Tidak Sepaham Dengan Yang Ada Di Otak Dia Bahkan Karena Menganggap Dirinya Adalah Yang Paling Lurus Jalan Kislamannya Ia Pun Membuat NU Tandingan Dengan Embel Lurus Di Belakangnya Kemudian Menyebarkan Fitnah Bahwa PBNU Dihuni Oleh Ulama Ulama Liberal Dan Syiah Dengan Harapan Warga Nah Dihin Akan Mengikuti Struktural NU Yang Diciptakan Oleh Dia Bagi Warga NU Yang Bodoh Tidak Mengetahui Hakikat Sebenarnya Tentu Saja Mereka Terpengaruh Dengan Cocotnya Yang Paling Lurus Dalam Peragama Tapi Bagi Kita Yang Presi Sakit Hatinya Dia Yang Merasa Dipermalukan Akibat Hanya Patikan Satu Suara Ketika Mencalonkan Diri Sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nah Dato Ulama Nah Itulah Kita Sangat Jijik Melihat Tampangnya Dan Ternyata Sekarang Kita Terpaksa Untuk Membahasnya Karena Lagi-lagi Penyebaran Dusta Bahwa Wabi Sengo Masih Satu Jalur Nasarnya Dengan Kaum Habib Keturunan Kubai Dillah Masih Terus Masif Digaungkan Oleh Anjing Anjing Penjaga Kaum Robito Alawiyah Sebenarnya Jenuh Juga Mengkauan Terkelakuan Mereka Terus Menyebarkan Dusta Karena Sudah Tak Terhitung Berapa Kali Kita Memberikan Bukti Yang Nyata Jika Nasab Wali Songo Yang Sejalur Dengan Kaum Habib Adalah Hasil Dari Pembelokan Nasab Dan Sejarah Nusantara Di Masa Penjajah Belanda Buktinya Sangat Banyak Menenai Itu Semua Mulai Dari Pengakuan Orang Maktab Daimi Robito Alawiyah Bahwa yang menisbatkan Wali Songo Sebagai keturunan Ubaidillah Bukanlah Ahli Nasab Melainkan Ahli Sejarah Dari Penjajah Belanda Lalu Terkuaknya Kepalsuan Manuskrip Kertabumi Yang Katanya Adalah Karya Putra Raja Cirebon Pangeran Wangsa Kerta Yang Mana Isinya Memuat Nasab Wali Songo Sejalur Dengan Ubaidillah Namun Ternyata Jenis Kertasnya Adalah Kertas Yang Sama Dengan Masa Kita Dan Yang Paling Penting Dari Semua Bukti Yang Ada Adalah Manuskrip Yang Dimiliki Oleh Para Suriat Wali Songo Yang Ternyata Nasab Leluh Bermereka Sama Sekali Bukanlah Keturunan Dari Leluhur Kaum Habib Yang Bernama Ubaidillah Jika Semua Bukti Dan Fakta Sudah Begitu Jelasnya Lalu Kenapa Kaum Habib Memang Sengaja Mempropagandakan Itu Semua Supaya Kedustaan Bahwa Wali Songo Masih Keluarga Dengan Kaum Habib Terus Dipercaya Oleh Orang Orang Nusantara Jika Memang Itu Jawabannya Maka Kita Hanya Bisa Berdoa Supaya Allah Ta'ala Kelak Mengampuni Dosa Kalian Semua Dan Untuk Memati Islam Bangsa Nusantara Yang Lebih Percaya Dengan Kata Kata Mereka Karena Menganggap Kita Adalah Pengadu Domba Dan Pemecah Belah Yah Narasi Kita Memang Terlihat Seperti Sedang Memecah Belah Dan Mengadu Domba Tapi Diakui Atau Tidak Tuduhan Kalian Terhadap Kita Adalah Karena Apa Yang Kita Sampaikan Memang Tidak Bisa Dibantau Oleh Nalar Kalian Semua Begitu Pula Tentang Nasab Kaum Habib Yang Tidak Pernah Bisa Dibuktikan Kebenarannya Ego Kalian Memang Tidak Bisa Menerima Tapi Ketika Akal Sehat Kalian Yang Bicara Kita Berani Jamin Akal Wah Sekali Yang Tidak Akan Bisa Membantah Ujah Yang Disampaikan Oleh Kiyai Haji Imaduddin Usman Dengan Bukti Ilemiah Dan Akal Wah Sekalian Pun Sudah Pasti Ada Sedikit Pemberontakan Terhadap Ujah Idrus Ramli Yang Mengajak Kita Untuk Taklid Buta Percaya Kaum Habib Adalah Suriyat Surillah Walau Tidak Ada Satupun Bukti Yang Bisa Dipercaya Kalau Kita Ini NU Atau Aswajah Atau Ahlu Sunnah Waljamaah Itu Percaya Kepada Para Ulama Yang Muhtabar Para Ulama Yang Kita Percaya Walaupun Apa Yang Sampaikan Tidak Menyertakan Bukti Atau Telil Walaupun Apa Yang Mereka Sampaikan Tidak Menyertakan Bukti Atau Dalil Kalau Anda Ingin Membahas Nasabah Alwi Jangan Setengah Setengah Apalagi Panjenengan Bukan Hanya Setengah Setengah Belum Seperempatnya Saja Memasuki Pembahasan Nasabah Alwi Dalil Panjenengan Untuk Menyambungkan Atau Meswahikan Nasabah Alwi Kepala Rasulullah Hanya Memakai Satu Kitab Ketika G Itu Sambi Membaca Kitab Tabakotul Khawwas Alis Di Waliyah Selas Dan Halamannya Disebutkan Halaman 344 Dan Setelah Saya Cek Bahwa Di Dalam Halaman 344 Itu Sama Sekali Pengarung Tidak Menyihung Masalah Nasabah Para Walis Sambu Dan Ternyata Nasab Walis Sambu Itu Juga Satu Jalur Dengan Nasab Alwi Satu Jalur Dengan Nasab Alwi Dengan Entennya Dia Mengatakan Bahwa Jalur Nasab Hab Dan Walis Sambu Itu Satu Jalur Sampai Kebaik Ini Artinya Apa Artinya Bahwa Dia Melakukan Kepus Untuk Pembahasan Nasab Ini Level Panjir Sama Seperti Saya Hanya Membaca Dan Pak Putah Bagaikan Anjing Peliharaan Yang Selalu Setidik Menjaga Tuhannya Tidak Perduli Sang Tuan Telah Berbuat Salah Itulah Perupamaan Yang Pantas Untuk Menggambarkan Orang-orang Yang Membela Secara Membabi Buta Kaum Habib Keturunan Ubaidilah Bahkan Statusnya Bisa Lebih Hina Dari Seekor Anjing Penjaga Karena Mereka Tak Cuma Sekedar Menjaga Tapi Justru Ikut Berbuat Kejahatan Dengan Menyebarkan Dustah Sang Tuan Majikannya Mengklaim Wali Songo Yang Bukan Siapa Siapa Mereka Diakui Sebagai Keluarga Yang Masih Sejalur Nasab Tujuannya Jelas Agar Golongan Mereka Dimuliakan Oleh Orang-orang Nusantara Karena Wali Songo Yang Mengislamkan Leluhur Kita Dianggap Bagian Dari Leluhur Mereka Kelicikan Kaum Habib Pun Menjadi Sangat Sempurna Ketika Wali Songo Yang Diklaim Masih Bagian Dari Keluarga Mereka Para Zuriat Wali Songo Diingkari Keberadaannya Bahkan Dinarasikan Wali Songo Tidak Mempunyai Keturunan Laki-laki Yang Sah Meneruskan Nasab Dan Tujuan Mereka Jelas Agar Status Mereka Yang Dianggap Sebagai Zuriat Rasulillah Tidak Tersaingi Oleh Zuriat Kaum Habib Kepada Zuriat Wali Songo Adalah Bentuk Kejahatan Besar Yang Sangat Luar Biasa Diadam Sehingga Jika Ada Manusia Yang Ikut Menyebarkan Dustah Bahwa Wali Songo Masih Sejalur Nasab Dengan Golongan Mereka Maka Sungguh Dia Jauh Lebih Hina Dari Seekor Anjing Penjaga Karena Ia Tak Cuma Sekedar Menjaga Namun Ikut Serta Pula Dalam Menyebarkan Dustah Sang Tuhan Majikannya Jadi Luar Biasa Gimana Komentarnya G Subhanallah Kalau Saya Mengomentari Beliau Beliau Ini Orang Yang Mulia Sebenarnya Tetapi Terjebak Di dalam Terjebak Di dalam Pemikiran Yang Membela Yang Salah Subhanallah Tapi Tidak Apa-apa Karena Dalam Masih Terjebak Dan Tidak Mau Minta Pertolongan Ya Semoga Allah Ngasih Jalan Dan Titik Terang Kepada Mereka-mereka Yang terjebak Di dalam Pola Pikir Yang Salah Semoga Allah Selalu Membimbing Mereka Dan Nur Muhammad Semoga Masih Ada Di dalam Jiwanya Walaupun Setitik Cahaya Tetapi Kita Doakan Mereka Selalu Bahagia Di dalam Kehidupannya Itu Kita Membantu Ini Menyampaikan Informasi Supaya Mereka Yang terjebak Tadi Di dalam Kesesatan Dan Kesalahan Ikut-ikut Bela-bela Yang salah Mudah-mudahan Sadar Jadi Jangan Dibilang Kita Membenci Oknum-oknum Yang menjadi Bludak Atau menjadi Gudibal Bergundal Itu Kita Kesayang Mereka Kita Bantu Agar mereka Lepas Dari Pergundalan Betul Kita Tidak Membenci Siapapun Siapapun Karena kita Selalu Mengingat Sifat-sifat Rasulullah Dan mengingat Apa Perilaku-perilaku Rasulullah Yang dicontohkan Kita Tidak Tidak Bisa Melihat Tetapi Yang Dicontohkan Rasulullah Seperti ini Sifat Rasulullah Seperti ini Sidik Amanah Tablek Fatona Ini Yang harus Kita Jaga Kita Ikuti Kita Teladani Kita Contoh Jejak-jejak Rasulullah Bukan Dicontohkan